Provinsi Indonesia, jadi start dari 0 mari saya coba Dan ini tahun 1963 yang amat, ini usianya dan usia yang angka bersegera 29 tahun Dan tahun ini kita pulang bukan hanya di Jawa, tapi kemudian kita mengadakan lagi di Sumatera, Kalimantan dan juga di Sulawesi Jadi tiba-tiba ini sangat bergengsi untuk membina generasi bergantung, untuk mengeksplorasi emosinya untuk lebih berprestasi Jadi saya tidak panjang lebar, hari ini kalau ada yang ditanyakan kepada kami, kepada yang berharap Mengenai prestasi olahraga Kalimantan, memang kita pernah membanggakan atlet kita dari Jepahe Bidu Bahkan pada saat itu beliau pernah menjadi pemegang benda di emas pun, dua benda di emas di Kalimantan Kemudian beliau juga pernah punya prestasi juara Asia di Qatar Di Qatar itu memang sirkuit dari Jepahe Bidu Dia pernah selalu dari Jepahe Bidu kalau misalnya lagi di Qatar Kemudian pada mungkin sebagai indikator kita pada kejunas, memang beberapa tahun terakhir Anak-anak kita tidak mampu menunjukkan sesuatu yang sangat membanggakan di beliau kita Kemudian pada kontra Jepahe Bidu juga, kemarin kita tidak meraih, tidak apa-apa Tapi kalau dari berkembang kami, saya pikir ini Aceh secara intens, terus bergerak Jadi dalam hal ini mungkin kewajiban kami sebagai pemangku regulasi tetap menggelar kejurda Pala Motor itu eksis dimasih per tahun Di bawah pemerintahan Aceh waktu itu juga kebendulian sekarang kembali esok, 2009 kita dibantu atau dihibahkan tanah dari pemerintah Aceh khusus untuk sirkuit Pala Motor Yaitu sebesar 11,9 rita, jadi 12 rita Nah, kemudian pada pemerintahan setelah itu, Bapak Aja ini dan Bukai kemana, kita dialokasikan oleh pemerintah tentunya Melalui, apa namanya, oleh pemerintah, itu program diidi Jadi kalau dalam pemerintah itu, kalau mau mempunyai sesuatu, itu harus ada diidinya dulu Jadi sudah diidi, diidinya sudah punya Artinya kalau sudah ada diidinya itu, program-program sepulit itu sudah jalan sebenarnya Tinggal kita perlu program amidal, itu adalah analisa dan pemerintah itu menjadi perasyarat ketika ini dijadikan penal untuk dibantu dengan anggaran pemerintah Karena target anggaran pemerintah itu besar, kira-kira dalam untungan diidi itu sekitar 150 miliar Itu sangat besar, memang kita targetnya bukan pakai dana pemerintah Aceh Kita pakai target dana PBN Karena kita memanfaatkan pada periode ini pemerintahan Indonesia Kebetulan itu di komisi 10 bagian olahraga itu, banyak yang dulu itu adalah bekas-bekas orang otomotif Salah satu misalnya bekas ketua ini, Bapak Juliadi Batubara, itu di komisi olahraga Kemudian ada yang, adiknya anak apa itu ya, adiknya anak dari kola itu Juga di komisi 10 bagian olahraga Jadi ketika kita bicara otomotif, mereka tidak asing lagi Sehingga di provisi-provisi lain, ada beberapa provisi yang sudah dibantu dan disupport oleh pemerintah Kita tinggal syaratnya amdal, itu sudah pernah kita beberapa kali, bahkan dengan Kemenpora, kita sudah pertemuan Jadi Kemenpora, kita sudah pertemuan di melawuk Aceh Barat Pada saat itu ada kunjungan menteri, itu khusus terima kita ini, untuk mendiskusi masalah program kita Dan proposal telah terima Nah dan ini, kebetulan ketika Pak Irwani sudah menjawab lagi Dan beliau kami kenal sebagai profil yang orang yang apa namanya, suka dengan fenomena Kenapa tahu, kenapa demikian? Karena pada saat kami minta mohonkan keadaan tanah tahun 2009 Mungkin pada saat itu otomotif belum terkenal, tapi beliau berani bantu itu Ya, berani bantu itu Bahkan beliau juga pernah buat program bantu, kalau sepak bola kan tangguh-tangguh pelatihannya langsung ke Bukuai, Bukuai Itu bawa anak-anak Aceh pelatihan bola di sana, jadi bukan lagi nasional Maka pada tahun ini kami kembali menjentuh itu, dan Alhamdulillah sudah bersambut ya Kita sudah pernah dipanggil ke pemerintah Aceh, untuk mendiskusikan masalah penambahan dan kesetana Karena kalau kita ingin buat spek internasional, itu ada kekurangan panjangnya Sekitar ratusan sampai kilo lah, mungkin sekitar 400-500 meter lagi, perlu panjang Kalau panjang itu tidak tercapai, kita harus membuat semacam jembatan itu Nah, bukan jembatan seperti itu, sedikit di mana itu Nah, jadi kalau dibuat itu ternyata anggarannya, ukur satu jembatan itu sampai 32 Itu akan lebih murah ketika tanah ditambah, sehingga jalur bisa dikepanjang Jadi, sementara perkembangan pemerintah itu sudah sampai pada saat itu Jadi, kita doa sama-sama mudah-mudahan Amdal itu terbantu oleh pemerintah pada tahun ini Keluar apa namanya paket Amdal itu, pada hasil kita langsung ke bawah Itu letaknya di mana terus target Di Kota Malaka Aceh besar, itu kira-kira maaf jarak di sini 20 kilo Dari Kota? Iya, itu memang kalau misalnya kita lihat lokasinya memang cocok sebagai destinasi wisata olahraga Jadi, memang hamparan itu bikin Misalnya juga ada apa namanya fasilitas wahana pemandian anak-anak Kemudian ada pembunan Jadi, memang artinya sesuai dengan program kita yang dijadikan utama-utama sebagai destinasi wisata olahraga Jadi, misalnya kita melakukan Kalau nanti Abdal sudah beres, itu target selesainya kapan? Dan target yang dituju untuk balapan internasional apakah untuk Asia saja Atau sampai, nanti sampai ke MotoGP umpamanya Oke, Wakil Gubernur Aceh, Bapak Nofa Egarisah yang dibuka ke Jurnas pada tahun yang lalu Baru saja beliau bahkan, setelah kita ceritakan ini Beliau bahkan berulang kali dalam pertemuan-pertemuan yang relatif Jadi, kita menyampaikan bahwa target beliau dalam beliau di jabatan beliau itu Itu pembahunan sudah jalan Pak Nofa itu Wakil Gubernur Dan beliau juga, apa namanya, dalam pertemuan otomotif Beliau sekat ini Beliau juga mungkin hari ini juga Sampai mencari korang yang berjalanan, apa namanya Eh, dengan klub itu jalan krediting Aceh Untuk pembahunan Jadi, target terjadi Ini kan kerjasama dengan pemerintah Itu benar ya Kita kasih regulasi Bukan upaya terobos Kemudahan PBN Dan nanti terbantu Mungkin tidak sebelum 2022 Sudah terbang 2022 ya Dan itu pun sangat didukung oleh PONI Aceh Karena kita tahu bahwa PONI Aceh Atau PONI Aceh Atau PONI Aceh Sekia karena ada jawabannya Dan kita tahu kalau PONI Aceh Nanti ada bantuan di pusat Jadi, sekitar kita membantu Sudah terbang Anggaran-anggaran seperti PONI Aceh Oh iya tadi Pak, ya untuk target Balapannya nanti apa Asia Sampai MotoGP atau gimana Ada nggak rencana kesana? Kita kemarin Mungkin tidak kalau aku tahu Bahwa di PONI Pusat Kemarin ada juga pembantian Konsultan untuk penggunaan Sipin Ya, di Jakarta Padang lalu Dan kita karena konsep penggunaan Sipin Itu mengirimkan dua orang Dari PONI Aceh Itu penggunaan Sipin Ya, jadi memang Sipin tersebut Setelah kita bahas Dengan di India yang sudah ada Makanya perlu penambahan Agar mencapai spek internasional Memang pelaksanaannya sesuai dengan Dengan instruksi bagian teknik Bahagian gantung di Pusat Kita target nggak perlu dulu Ya, tinggal alas tingkat MotoGP dulu Tapi tingkat event dan siap Sipin Itu memungkinkan di datangkan Ke utama langkah di Aceh Ya, terima kasih Pak Saya pikir ini memang ada Ada dua hal dalam penggunaan Sipin ini Yang pertama adalah penggunaan tanah Dan saya pikir ini penggunaan tanah hampir Ini selesai Dan kalau misalnya tidak cukup sekitar 400 meter lagi Saya pikir ini bisa Bisa diupayakan Ini tahap pertama penggunaan tanah hampir sudah Sudah kita agak sudah selesai Bisa selesai Yang kedua Persiapan pembangunan tentu yang menyebabkan pemerintah Aceh Masalah izin abdul dan sebagainya juga tidak begitu bersuara Apalagi kegiatan ini tidak begitu menimbulkan kembalikan Jadi, menurut saya ini abdul yang tidak begitu menurut Kemudian yang ketiga tentang pembangunan itu sendiri Memang diupayakan oleh pihak ini Aceh ini dari APBN Dan ini kan dipelahnya agak-agak besar Dan tentu pemerintahnya sangat mendukung upaya-upaya yang dilakukan agar Pembangunan sebuah ini bersumber dari APBN Tetapi kalau memang nanti misalnya dalam perkembangan yang tidak memungkinkan Bersumber dari APBN Tentu pemerintah Aceh punya komitmen Sesuai dengan visi gubernur Aceh Yaitu Aceh Jengah Jengah itu kuat Aceh yang kuat Dan saya pikir kuat itu salah satunya melalui olahraga Dan apalagi olahraga tidak seperti ini Saya pikir ini sangat selaras Dengan visi-visi gubernur Aceh Jengah Dan tentunya pemerintahnya akan mewujudkan visi dan visi gubernur tersebut Salah satunya dengan pembangunan serpuit Tetapi memang untuk pengadaan dana atau anggaran pembangunan serpuit ini Perlu dukungan dari semua pihak Terutama dari DPRA Memang kita tidak cukup dengan gubernur saja Karena menyebut dengan anggaran Tapi kan dibahas bersama Disepakati bersama dengan DPRA Aceh Jadi mungkin salah satu tantangan Ku meyakinkan DPRA Aceh Agar ini bisa dianggarkan Kemudian kalau misalnya Kedua pihak Pembangunan Raja Dan juga DPRA Aceh Terjunjung dengan program ini Maka Menurut saya Pembangunannya secara bertahap Pembangunan Raja Tentu tidak bisa selesai Berarti harus berlambat di tahapan-tahapan Atau juga yang kita kena Oleh di silang modius Jadi saya pikir intinya adalah Pemerintahnya setelah berhubung Untuk membangun kegaraan dan strukturnya Dan kita lihat berkembangnya Terima kasih Terima kasih